Intro Hai semua, gue Wasa Kali ini ada Lenovo Yoga Slim 7i Carbon Yes, Carbon guys Dan anti mainstream ya Yang biasanya Carbon itu tuh warnanya hitam-hitam Ini dijadiin warnanya putih Asli, pas pegang pertama kali laptopnya Ini gue tuh langsung suka banget sama form factornya Dan langsung kebayang praktisnya ini laptop buat dibawa kemana-mana Dan langsung kepikiran Buat ngegantiin laptop yang selama 3 tahun terakhir ini udah gue pake Soalnya pas nyoba performanya juga cukup banget Buat kebutuhan gue sehari-hari yang lebih ke arah content creator Yang masih suka ngedit foto, video sendirian Sini, gue ceritain satu-satu Ini tuh ya, saking entengnya ini laptop Pas awal gue pegang dusnya, beneran kayak gak berasa ada isinya Bahkan dus utamanya ini aja tuh kayak berasa kopong aja gitu loh Gak heran lah ya, material yang dipake tuh emang carbon fiber yang emang terkenal enteng serta kuat Apalagi totalnya tuh ada 3 layer carbonnya ini Dipaduin juga sama sasisnya yang bermaterial magnesium Berat laptop ini, swear, gak nyampe sekilo acan Dan tipisnya cuma 14,8mm Pinggiran atau bagian edge-nya melengkung Jadi enak buat dipegang lama saat dibawa-bawa laptopnya Meskipun enteng, bagian layar kalo kita angkat nih ya Yang bawahnya itu gak ngikut Ciri khas laptop mahal Ngeliat layarnya tuh juga enak banget Liat sendiri nih Finishingnya mate Ukurannya 13,3 inch IPS 16 banding 10 Dengan screen to body rasionya 91% Resolusinya QHD+, 2560 x 1600 pixel 100% sRGB dan refresh rate-nya 90Hz Mendukung Dolby Vision dan juga Dolby Atmos Serta jangan lupa nih, ciri khas Lenovo Yoga Yaitu adalah layarnya bisa ditekuk 180 derajat Bagian atasnya ada webcam yang punya resolusi HD Standar-standar aja hasilnya Karena tujuannya emang buat webcam saat meeting-meeting online Buat port-portnya, sebelah kiri cuma ada port USB Type-C Buat ngecas dan juga sebagai Thunderbolt 4 serta DisplayPort Sebelah kanan ada port Type-C lagi Tombol power dan switch elektronik privacy webcamnya Minus ya, ngeliatnya Nggak ada port-port lainnya Nggak juga guys Soalnya ini kan emang masuk ke ranah Ultrabook Yang mengedepankan soal mobilitas Gampangnya ya tinggal pakein aja nih Dongle yang udah disediain di paket penjualannya Ringkas, kita tuh nggak usah beli-beli lagi Kebutuhan aja emang Apalagi laptop setipis ini tuh masih bisa diselipin Satu fan ya atau kipas di dalamnya Dan juga dua speaker berukuran 2W Sekalian kita lanjut aja langsung ke jeroannya Ini laptop, walau sebenernya lebih untuk skenarianya tuh kayak pekerjaan standar Ternyata lumayan mumpuni buat diajak main game Ataupun ngedit-ngedit video simple Prosesornya kita pake Intel generasi ke-13 Evo i7-1360p RAM-nya 16GB LPDDR5-5200 dual channel Storage-nya 1TB SSD PCIe M.2 Buat grafiknya pake Intel Iris Xe Baterainya 50Wh Yang bisa di charge pake charger bawaan yang punya daya 65W Kayak gini Cuma kalo gue sih enaknya bawa chargeran handphone aja Yang support PD udah cukup Jadi makin ringkas ngebawa-bawanya Buat daya tahannya sendiri gue tes pake PC Mark 10 Daily Office Bisa hampir 8 jam Lumayan irit banget ini kenanya Untuk performanya juga cukup banget buat harian Main game Payday 2 nih ya Gue aja nyobain FPS-nya rata-rata bisa di atas 70fps Terus gue juga main Genshin Impact Ini rata-rata mentok di 30fps Kita lanjut liat datanya aja nih ya Benchmark-nya gue udah ngetes banyak Mulai dari PC Mark 10, Time Spy, Time Spy Extreme, Fire Strike, Fire Strike Extreme, White Life, White Life Extreme, dan Night Ride Nah ini semua skornya aman-aman aja dan buat kecepatan baca tulisnya juga segini Keyboard sama mousepadnya aman-aman aja gak ada masalah buat gue pribadi Ngebikin skrip buat syuting laptop ini aja lancar Terus kalo temen-temen udah sempet liat video gue yang nanyain temen-temen tech reviewer handphone sama wallpapernya itu apa Ini ngeditnya dan rendernya pake laptop yang lagi temen-temen liat video sekarang Fine-fine aja kan hasilnya Lebih lanjut soal software bawaannya Lenovo ini juga ada aplikasi yang namanya Lenovo Vantage Yang bisa dibilang tuh kayak one stop solution maintenance laptop-laptop Lenovo kita Isinya tuh mulai dari update-update sampe urusan garansi juga ada Nah buat temen-temen yang belum tau Lenovo itu tuh ngasih 3 tahun premium care dan 3 tahun accidental damage protection Buat kerusakan yang tidak disengaja yang bisa diklaim lebih dari 1 kali Jadi kayak gini gampangnya misalkan nih dalam setahun temen-temen pake Lenovo nya itu ada kerusakan Nah diklaim lah garansinya bisa tentu aja Terus 10 bulan pemakaian berikutnya itu ada rusak lagi dan itu masih bisa di cover 100% sama Lenovo Oke soal garansinya paham lah ya Kita lanjut lagi Status baterai juga kita bisa liat nih Ngasih tau kalo baterai laptop kita itu masih sehat atau tidak Terus ada juga pengaturan power dan performa Disini ada 3 pilihan Extreme performance, intelligent cooling, dan battery saving Serta ada cara gampangnya yang ngerubah 3 mode tadi tuh tinggal ditahan aja Fn Terus ditambah keyboard Q Terus ada juga nih fitur smart intelligent sense Yang mana kalo laptop kita masih terbuka layarnya terus kita cabut kita pergi gitu ya Gak lama dia akan mati layarnya demi ngejaga baterainya biar lebih irit Abis itu pas kita datang lagi layarnya otomatis nyala Nah enak kalo wajah kita tuh udah didaftarin fast unlocknya jadi bisa langsung kebuka Tapi kalo orang lain yang ngeliat kondisinya itu akan tetep masih ke lock laptopnya Ya intinya sih masih banyak lagi ya fitur-fitur yang suka kepake dalam keseharian kita di Lenovo Vantage ini Laptop ini kalo ngomongin minusnya buat gua cuma satu sih Yaitu jangan dipangku kalo lagi digunakan Soalnya panas guys paha kita nantinya Nih liat aja kisih-kisih kipas atau kisih-kisih udaranya tuh ada di bawah sini emang Oke kesimpulan dari gua sih ya Kalo temen-temen nih lagi nyari tablet Apa kira-kira yang bisa ngegantin fungsi laptop? Jawabannya menurut gua itu belum ada Karena ya mending bawa laptop aja kemana-mana Cuma nyari laptopnya yang enteng kayak tablet seperti laptop ini Tapi beneran ya guys Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini tuh fix sih racun Terutama buat diri gua sendiri yang kalo dateng ke tempat acara launching aja Dan mau bikin video simple semacam IG Reels Bisa langsung ngedit pake laptop ini Jadi tuh gak perlu balik lagi ke rumah buat ngedit Karena laptopnya gua tinggal di rumah Dengan alasannya males gua bawa karena berat Enggak Pokoknya nih temen-temen kalo ada kesempatan di toko offline gitu ya Gak sengaja ngeliat ada displaynya laptop ini Cobain deh angkat sendiri paket tangan sendiri Dan temen-temen rasain sendiri entengnya tuh beneran atau enggak Seperti yang gua bilang di video ini Laptop ini dijual dengan harga SRP-nya Rp20.499.000 Monggo langsung aja cek deskripsi buat detail lebih lanjut Serta promo-promonya Terima kasih buat temen-temen yang udah nonton dari awal sampai akhir Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Cheers Cheers 5 5 6 7 8 8 9 10 14 15 16